Intro Halo semua, selamat datang di channel Twist 12 Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga Terima kasih sudah klik video ini Kali ini kita akan membahas miniseries Netflix berjudul Behind Her Eyes Film ini diangkat dari novel karya Sarah Pinboro dan memiliki twist yang benar-benar mencengangkan Louis adalah seorang single mother yang cukup kesepian Karena dia sudah bercerai dan hanya tinggal berdua dengan anaknya Malam itu dia ada janji bertemu temannya di bar Tapi saat Louis tiba di bar, temannya malah mendadak mengabarkan kalau dia tidak bisa datang Karena merasa sendirian di sana, Louis pun memutuskan untuk pulang saja Baru saja dia ingin pulang, tanpa sengaja dia menumpahkan minuman ke seorang pria di sana Karena hal ini, Louis malah jadi mulai ngobrol dan bercanda dengan pria itu Ternyata pria ini juga datang seorang diri ke bar Karena dia baru pindah ke kota ini Mereka berdua pun larut dalam obrolan hingga malam Pada saat mau pulang, pria itu sempat mencium Louis Walau setelahnya tampak si pria sedikit menyesalinya Pagi harinya Louis masuk kantor seperti biasa Betapa kagetnya Louis, ternyata pria semalam adalah atasan barunya bernama David Yang baru dipindahkan ke kota ini Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia sudah memiliki istri Louis yang panik langsung bersebuji di dalam toilet Jadi pada hari itu, Louis tidak sempat bertemu David Sementara itu, ketika David mau berangkat kerja Dari sana diketahui kalau istri David yang bernama Adele Cukup banyak mengkonsumsi obat Semua itu sudah diatur oleh David Karena David memang seorang psikiater Jadi sebelum berangkat kerja David harus memastikan dulu kalau Adele sudah minum obatnya Sin pun mundur ke masa lalu Ternyata Adele dulu pernah ditempatkan di panti rehabilitasi Di sana dia mempunyai teman bernama Rob Yang punya masalah gangguan tidur dan narkoba Sedangkan Adele sendiri bisa di sana Karena kedua orang tuanya terbakar hingga meninggal Dan hanya Adele yang selamat Itu juga karena David yang telah menolongnya Mereka berdua cukup akrab Karena sepertinya Rob menyukai Adele Walaupun Rob sudah mengetahui Adele memiliki pacar yaitu David Kembali ke kehidupan Louis Pada hari ini sepertinya Louis sudah tidak bisa menghindari lagi Pertemuannya dengan David di kantor Seketika David tampak kaget melihat Louis berada di dalam kantornya Louis yang kebingungan Juga langsung berusaha menjelaskan Kalau kejadian saat itu adalah karena sama-sama mabuk Dan berharap bisa melupakan kejadian itu Dan anggap tidak terjadi apa-apa Dia juga berjanji tidak akan menceritakan ke siapapun Bagi Louis, tidur ternyata adalah masalah yang cukup mengganggu baginya Karena disini diceritakan kalau Louis sering bermimpi hal-hal yang menyeramkan Dan mengalami tidur sambil berjalan Pagi hari saat Louis ingin mengantar anaknya ke sekolah Tanpa sengaja dimenabrak seorang wanita hingga terjatuh Wanita ini ternyata adalah istri David Dari kejadian ini Louis jadi mengenal Adele tanpa sepengetahuan David Singkat cerita Louis dan Adele pun jadi cukup akrab Dia sering pergi bersama Saling berbagi cerita satu sama lain Bahkan saat Adele tahu Louis mempunyai masalah tidur Adele memberikannya buku catatan dari Rob Dan dia meyakini Louis kalau dia membaca buku itu Bisa membuat tidurnya tidak bermasalah lagi Tapi semua itu tetap tanpa sepengetahuan David Pada malam hari Louis mulai membaca buku catatan Rob Yang tadi diberikan oleh Adele Di halaman buku pertama ada cara-cara yang dilakukan Rob Agar tidur dia lebih baik Dan di halaman selanjutnya ada catatan harian Rob Belum selesai membaca Louis gagetkan oleh bunyi bel apartemennya Ternyata David yang datang David beralasan kalau dia hanya lewat Dan sekedar ingin mengecek kondisi kesehatan Louis Karena kemarin Louis izin tidak masuk kerja Ketika diizinkan masuk apartemennya Mereka berdua malah mulai saling bercerita Tentang pertemuan pertama mereka di bar Seketika Louis yang tidak mau terbawa perasaan Menyuruh David untuk pulang Tapi begitu sampai di depan pintu Bukannya pulang David malah mulai mencium Louis Dan terjadilah awal perselingkuhan diantara mereka Yang kemudian terus berulang Di sisi lain Adele juga sering mengajaknya untuk bertemu Karena emang Adele juga cukup kesepian Karena hanya Louis lah teman satu-satunya yang bisa diajak pergi di kota ini Posisi Louis saat ini emang dilema Satu sisi Adele begitu baik padanya Tapi sisi lainnya Louis sepertinya juga sulit melepaskan David Pada satu malam ketika Louis tidur dan kembali bermimpi buruk Dia mulai bisa mengendalikannya Ternyata apa yang dia baca dari catatan Rob Benar bisa berhasil Di sisi lain saat malam hari Telepon rumah David berbunyi Saat diangkat ternyata itu telpon dari tempat gym Adele Yang menanyakan tentang perpajangan kartu member Louis David yang mendengar nama Louis sontak kaget Dia pun mulai tahu kalau selama ini Adele dan Louis ternyata sudah saling mengenal Begitu marahnya David Dia pun langsung menemui Louis dan menyuruhnya mengundurkan diri Dan menyuruh Louis menjauhkan diri dari dirinya dan Adele Setelah Louis mengundurkan diri dari pekerjaannya Dia pun pergi menemui Adele di rumahnya Sebenarnya Louis sudah ingin mengakui perselingkuhannya dengan David Tetapi dia mengurungkan niatnya Karena melihat kondisi Adele yang lemah saat itu Ternyata selama ini Adele selalu diberikan obat penenang oleh David Adele juga bercerita sebelum dia pindah ke kota ini David sebenarnya pernah ketahuan selingkuh olehnya Louis pun menyarankan Adele untuk meninggalkan David Tapi Adele tidak bisa Karena David memiliki semua berkas-berkas masa lalunya Dan dia akan dianggap gila Terlebih dengan semua obat yang sedang dikonsumsinya sekarang Apalagi David juga seorang psikiater Tentu saja dia yang lebih dipercaya Mendengar pernyataan Adele Louis yang masih memiliki kunci kantor lamanya Mencoba mengambil berkas-berkas yang disimpan di kantor David Dia pun segera mengambil dan memberikannya kepada Adele Dan berharap Adele akan merasa lebih tenang setelah mendapatkan berkas-berkas ini Lalu Adele pun memberitahukan hal yang mengejutkan Louis Adele meyakini sepertinya Rob telah dibunuh oleh David karena cemburu Setelah pagi saat David berkata Rob sudah pergi Hingga saat ini Adele sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Rob Ketika malam hari Louis mencoba kembali membaca buku catatan Rob Tapi di tengah membaca Louis malah tertidur Pada saat tertidur ini Louis mengalami mimpi-mimpi yang menyenangkan Karena dia sudah bisa mengatur mimpinya setelah mengikuti petunjuk dari buku Rob Tapi kali ini ada sedikit yang berbeda Ketika dia memasukkan satu pintu yang ada di dalam mimpinya Tiba-tiba jiwa Louis seperti keluar dari tubuhnya Dan dia bisa melihat semua keadaan nyata yang ada di sekitarnya Betapa kagetnya Louis ketika terbangun dari tidurnya Dan menyadari apa yang dilihat tadi semua sesuai dengan keadaan sesungguhnya Scene flashback kembali ke masa Rob dan Adele sudah keluar dari rehabilitasi Terlihat Rob sedang pergi ke rumah Adele yang cukup megah Adele memang terlahir dari orang kaya Dan sekarang dia hanya tinggal sendiri Sambil menunggu kedatangan David ke rumahnya Dia ditemani oleh Rob sekarang Pada malam hari Adele mengajarkan bagaimana jiwa dia bisa keluar dari tubuhnya Atau dalam film ini disebut dengan istilah Astral Projection Dari sini juga kita tahu Kalau kejadian saat kebakaran di rumah Adele Dia sedang melakukan Astral Projection Dan siang itu tibalah David ke tempat Adele Dia juga langsung memperkenalkan Rob ke David Kembali ke Louis Setelah mengalami Astral Projection yang pertama Malam berikutnya Louis mengalaminya kembali Kali ini jiwa dia pergi lebih jauh Sampai-sampai anaknya kaget Karena sulit membangunkannya Dengan kejadian kali ini membuat Louis jadi sadar Berarti saat dia mimpi Dia bisa pergi melihat apa saja yang dia inginkan Louis jadi teringat kejadian sebelumnya Saat sulit membangunkan Adele Kejadiannya persis seperti dirinya saat ini Jadi kalau Adele sudah bisa melakukan Astral Projection ini Berarti dia juga sudah pasti mengetahui perselingkuhan dia dan David Dan sepertinya pertemuan dari awal juga sudah direncanakan oleh Adele Masih penasaran dengan ini semua Louis pun ingat cerita Adele tentang perselingkuhan David di kota Brighton Kota sebelum dia datang ke sini Dia pun pergi mencari Marian si pemilik cafe yang sebelumnya pernah diceritakan Adele Dari Marian, Louis mendapatkan penjelasan yang jauh berbeda Karena David tidak pernah berselingkuh David hanya suka pergi ke cafe Marian dan bercerita tentang keresahan dia terhadap sikap Adele Tapi Adele lah yang malah pernah meneror Marian Sampai pernah masuk ke dalam rumahnya Justru David lah yang meminta agar Marian tidak menuntut Adele Dan berjanji akan pergi dari kota ini Sekembalinya Louis dari kota Brighton Louis mencoba menghubungi David Dan mengajaknya bertemu dengan menyamarkan namanya sebagai Marian lewat telepon David pun langsung datang menemuinya Saat bertemu Louis menanyakan David Apakah Rob sudah meninggal dan dibunuh olehnya? David pun mulai menjelaskan keadaan saat itu Rob memang benar telah meninggal Tetapi dia overdosis Dan Adele lah yang membuang mayatnya ke dalam sumur Dan jam tangan David ikut terjatuh juga ke dalam sumur Itulah ancaman Adele kepada David selama ini Jika dia hendak meninggalkannya Tapi sepertinya David sudah lelah dengan semua ini Dia mengatakan kepada Louis untuk jangan dekati Adele lagi Dan dia akan pergi untuk mengatakan yang sebenarnya kepada polisi Louis pun kembali ke rumahnya Tak lama kemudian Adele menelpon Dari pembicaraan itu Adele jadi tahu kalau David pergi ke kantor polisi Untuk mengatakan yang sebenarnya tentang Rob Mendengar hal itu Adele pun menjadi marah besar Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri Dan meninggalkan catatan dengan menjelaskan semua kejadian yang ada Dia juga mengiringkan pesan ke Louis Kalau dia akan mengakhiri ini semua Louis yang mendapatkan pesan itu langsung bergeras ke rumah Adele Adele mulai membakar rumahnya sendiri Dan menyuntikkan dirinya dengan heroin Ketika Louis tiba di sana Lalu Louis pun mencoba mendobrak pintunya Tapi tidak berhasil Tidak ada pilihan lain Louis pun menggunakan cara astral projection Dimana jiwa dia bisa keluar dari tubuhnya Untuk ke dalam melihat Adele Jiwa Louis pun masuk ke dalam tubuh Adele Tapi ternyata Adele juga masuk ke dalam tubuh Louis Jadilah mereka berdua bertukar tubuh Begitu Louis terbangun di tubuh Adele Betapa kagetnya dia Karena di depannya ada tubuh dia sendiri yang dimasuki Adele Yang berusaha menyuntikkan heroin lagi ke badannya agar meninggal Louis yang sudah lemah tidak bisa berbuat apa-apa Karena saat memasuki tubuh Adele tadi Sudah ada heroin yang telah disuntikan juga Akhirnya Louis pun meninggal dalam tubuh Adele Dan kini Adele sudah ada di dalam tubuh Louis Apakah semua yang sudah berakhir? Sebenarnya Adele yang selama ini adalah Rob yang sudah bertukar tubuh dengan Adele sebelumnya Jadi pada masa itu Rob mengajak Adele untuk sekedar iseng coba bertukar tubuh Tapi ternyata Rob punya pikiran lain Ketika tubuh mereka sudah bertukar Rob malah membunuh Adele Karena selama ini ternyata Rob adalah gay Dia benar-benar menyukai David Jadi hanya dengan cara inilah Rob bisa selamanya memiliki David Sampai akhirnya David menikah lagi dengan Louis Tapi sebenarnya tetap Rob di dalam tubuh Louis Inilah sedikit ringkasan dari alur cerita Behind Your Eyes Karena sebenarnya masih banyak detail-detail lainnya dalam film ini Yang sayang juga untuk dilewatkan Terima kasih telah menonton!